Antara khaliq dengan makhluk Kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba Maka diantara titik penting perbedaannya Kata Allah langsung itu terletak pada aspek ibadah khususnya sholat Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam Berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah Sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara Dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah Maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk sholat Al-Quran surah ke-20 toha ayat ke-14 Kata Allah Ya Musa tidak ada Tuhan kata Allah selain saya Ya maka jika engkau telah tahu saya Tuhan Bedanya Tuhan dengan makhluk Maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya Bagaimana caranya ya Allah kata Musa Kata Allah Maka cara menyembahku itu adalah dengan sholat Karena itu semua Nabi dan Rasul Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW Diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk sholat Ya Nabi Isa AS Sholat Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33 Nabi Ismail AS Ya kakainya Nabi ke-29 Sholat Bahkan meminta keluarganya sholat Quran surah ke-19 Ayat 55 Nabi Zakaria Sadaranya Imran Sholat Quran surah ke-3 Ayat ke-38 sampai dengan 39 Ayat 39nya tegas mengatakan فَنَادَتْهُ لَلَا مَلَا إِكَا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَامِ Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW Sampai Nabi Adam SAW Semua menulaikan sholat kepada Allah SWT Ya Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttallib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Qusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzayman Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nagur Bin Tarikh Bin Ya'ruf Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail SAW Bin Ibrahim SAW Bin Azar Bin Nahur Bin Abir Bin Kinan Bin Arfakhshad Bin Sam Bin Nuh SAW Bin Miklail Bin Matushala Bin Kinan Bin Anwas Bin Tif Bin Adam SAW Dari Nabi Muhammad SAW Sampai Nabi Adam Semua sholat Coba ulangi Nanti dalil singkatnya Dari Quran Surah keempat Ayat 163 Paling kiri sebelah atas di Musab Inna awhayna ilaika Kama awhayna ila Nuh Walnabiyina min ba'ni Muhammad Apa yang kami telah Wahyukan kepadamu Sudah pernah pula Kami sampaikan kepada Nuh AS Dan Nabi-Nabi Setelahnya Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya Karena Adam itu Nabi bukan Rasul Nabi diberikan risalah Untuk pribadi Dan kalangan dekatnya Rasul diberikan risalah Tugas untuk mengajak umat Kenapa Nabi Adam Bukan Rasul Karena zaman Nabi Adam Belum ada umat Siapa yang mau diajak Ini bagian pertama Jadi kalau kita Hari ini masih mendapat Kesempatan sholat Alhamdulillah Ini artinya Sampai hari ini Kita masih benar-benar manusia Kan kalau ada orang Yang kemudian Tidak mau beribadah Apalagi sholat Terkhusus ketika dia beriman Maka penting dipertanyakan Masihkah ada iman dalam dirinya Karena itu kata Allah Dalam Al-Quran Surah ke-8 Ayat yang ke-2 Aku akan pertengarkan Namaku Namaku Sehingga ketika disebutkan itu Kita bisa menguji Adakah getaran iman Dalam jiwa kita Quran surah 8 Al-Anfal Ayat ke-2 Sungguh orang yang masih Punya iman itu Kalau diperdengarkan Nama Allah Kepadanya Akan ada getaran Dalam jiwanya Karena itu Setiap hari 5 kali diperdengarkan Nama Allah Untuk menguji Di jiwa kita Masih ada iman tidak Bahkan dari bangun tidur Bayangkan Waktunya dibagi sempurna Persis Dari mulai subuh Baru bangun Menjelang ke siang Mau berakhir siang Ke sore Sore pindah ke Maghrib Hilang kemudian Muncul gelap malam 5 kali persis Dibagi waktu Diperdengarkan Untuk menguji Kira-kira setelah subuh Siang masih ada Nggak iman Sore masih ada Nggak Ya Allahu Akbar Allahu Akbar Karena itu Kalau iman masih ada Melekat di jiwa kita Demi Allah saya katakan Begitu kita mendengar Suara adhan Pasti hati kita akan Mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah adhan ya Pernah begitu Ya walaupun mungkin Setelah selesai La ilaha illallah Baru adhan Belum komat Itu normal Yang penting Iman masih ada Ini menunjukkan Ada getaran dalam jiwa Satu itu Yang kedua Ini yang jarang Dimanfaatkan teman-teman Jadi seringkali Solat dimaknai Pada ibadah formal Bagian pertama saja Ada pun yang keduanya Ini yang jarang digali Padahal Sekali saja Dalam sehari Itu lima kali Allah menunggu kita Ternyata Solat itu Satu-satunya Wasilah ibadah Yang disebutkan Dalam Al-Quran Untuk langsung Memohonkan Semua kebutuhan Yang kita rasakan Bahkan sebelum Kita diminta Solat Itu kalimat Pertamanya Bukan ibadahnya Kata Allah Kau punya masalah apa Sedang butuh apa Sedang punya problem apa Buka Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-45 Sampai 46 Paling kanan Pertengahan Dia usah Wasta'inu Bisadri Wasala Perhatikan kalimatnya Indah sekali Ya Allah Menempatkan Solatnya Bagian kedua Kata Allah Wasta'inu Hei hambaku Jika kalian punya Persoalan dalam kehidupan Maka Perhatikan kalimatnya Baik-baik Wasta'inu Mintakan Solusinya Kepadaku Jadi kalau sedang Punya masalah Bukan bikin status Gakkan selesai Sedang eksplorasi minyak Gak keluar-keluar Bikin status Duh Susah sekali Yang ngebornya Gakkan selesai Jalan macet Bikin status Jakarta macet Gakkan selesai Apa yang harus dilakukan Kata Allah Jika anda beriman Kepadaku Yakin denganku Maka Wasta'inu Punya persoalan Minta kepada Allah Caranya bagaimana Satu Bisadri Terima dulu Masalah itu Jangan dikeluhkan Kaedah lain muncul Karena mustahil Saya akan titipkan Persoalan Kalau tidak Anda mampu Mengatasinya Kaedah Quran Surah kedua Ayat 286 Kita hafal ayatnya La yukallifullahu nafsan illa Usaha Perhatikan kaedahnya Allah tidak mungkin Menguji seorang hamba Di luar batas Kemampuannya Jadi kalau kita Sedang punya ujian Di rumah Kak Pekerjaan Kak Kehidupan sosial Sembesar apapun Ujian itu Kata Allah Memang karena anda Yang sanggup Kalau tidak sanggup Tidak akan diuji Di ujian itu Berbanding lurus Dengan kemampuan Mustahil Seorang hamba Diuji di luar batas Kemampuannya Jadi kalau anda Sekarang pun Sedang punya masalah Sebesar apapun Kata Allah Memang cuma kamu Yang sanggup Yang lain tidak Maka jangan mengeluh Jangan anda katakan Ya Allah Kenapa saya Kata Allah Why not Memang kamu yang mampu Yang lain tidak Nah ketika anda Bisa menerima itu Dengan sabar Baru datang Kalimat kedua Wassalah Kemudian datang Tunaikan sholat Dan mintakan Solusi kepada Kolewat sholat Ya sedikit ya Lihat sini Saya berikan sedikit Murayat Al-Quran Saya boleh menulis Sini Boleh ya Ibu maaf Agak jauh Ibu kelihatan ini Belum Belum saya tulis Bagaimana bisa kelihatan Luar biasa Cuma di Pertamina Belum ditulis Sudah kelihatan Maaf Lihat sini Wassitainu Baik Ya Saya ingin sedikit sekali Ini redaksi koran itu Indah sekali diksinya Wassitainu Lihat sini Kata Allah Jika anda punya Persoalan dalam hidup Maka mintakan Solusi Terima dulu Masalahnya dengan Sabar Karena kita Dipercaya oleh Allah Gini Cara memahaminya Allah aja Percaya dengan kita Masa kita gak percaya Dini Allah yakin Dengan kita Kita mampu Masa kita gak yakin Terima dengan Sabar Kemudian Wassalah Mintakan Solusinya lewat Sholat Kata perintahnya Dibuka dengan Kalimat Wassitainu Kalau kita ingin Rubah Kata perintah ini Fi'an Amr Ingin dirubah Kedalam bentuk Permohonan Minta Maka rubah Kalimatnya Menjadi Nasta'in Lihat Nasta'in Baik Wassitainu Kata Allah Kalian punya Persoalan Ayo minta Solusi Terus kita Pengen minta Ya Allah Kami ingin minta Maka dalam Bahasa Arab Kalau kita ingin Merubah Kalimat ini Kedalam bentuk Permintaan Kita katakan Nasta'in Saya tanya pada anda Pernah gak dalam Solat Kita mengucapkan Kalimat Nasta'in Ada Pasti ingin Baik Apa kalimatnya Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Terhatikan Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Iyaka Na'budu Iyaka Ya Allah Engkau perintahkan aku Untuk ibadah Maka sekarang Aku ibadah Solat Hanya kepadamu saja Kan kata Allah Kamu solat Terus kita katakan Iyaka Na'budu Sekarang kami Solat Ya Allah Nama lain solat Itu ibadah Kalau kita ibadah Na'budu Dari mana Tahunnya Nama lain solat Ibadah Quran surah ke-20 Ayat ke-14 Ibadah Kepadaku Caranya solat Maka saat solat Kita katakan Iyaka Na'budu Ya Allah Engkau perintahkan aku Untuk ibadah Sekarang aku ibadah Wa iyaka Nasta'in Dan sekarang Aku sedang punya Persoalan Ya Allah Aku punya masalah Aku punya problem Dan aku yakin Hanya engkau Yang pasti Akan menyelesaikannya Ketika anda Mengatakan Iyaka Nasta'in Perhatikan hadis Kudsi Hadisnya Kudsi Ya Al-Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Imam Muslim Meriwayatkan An-Nasai Meriwayatkan Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ada'anhu Ada lagi yang dari Sahabatnya Anas bin Malik Perhatikan kalimatnya Iza qala la'abdu Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Jika hambaku Dalam solatnya Benar Membacanya Benar Dari awal solatnya Sampai dengan kalimat Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ya Allah Sekarang aku ibadah Kepadamu Dan sekarang aku punya Persoalan Aku mohonkan Solusinya dari Ibu Kata Allah Ini perjanjian Antara aku Dengan hambaku Wali abdi Hadisnya kunsi Wali abdi Kalau hambaku Benar solatnya Sampai kalimat ini Masalah Apapun yang dia minta Sekarang Aku akan kabulkan Aku akan kabulkan Pertanyaan saya Berapa diantara kita Yang solat Sampai detik ini Ribuan kali ruku Dan sujud Yang memanfaatkan Momentum ini Untuk memohon Siapa diantara kita Yang ketika solat Memohon kepada Allah Solusi Jangan-jangan Selama ini Solat itu Hanya menjadi Formalitas saja Takbir Ruku Sujud Salam Selesai Takbir Ruku Sujud Salam Selesai Padahal Allah Sudah menunggu Kamu itu punya Masalah apa Makanya setiap Waktu dibagi Lima Supaya hidup kita Ringan Subuh ke Duhur punya Masalah Zuhur Solat Begitu kita Mohon Tuntas Masalah itu Duhur ke Asar punya Persoalan Asar Solat Dijawab oleh Allah Tuntas Persoalan itu Karena itu Semua Nabi dan Rasul Bahkan orang Soleh Ketika punya Persoalan Dalam hidupnya Even itu Hanya menulis Kerja ilmiah Maka mereka Akan memulai Dengan solat Dan minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Kenal Nabi Zakaria Bagus Baik Disana belum tulis Sudah kelihatan Sini kenal Nabi Zakaria Alhamdulillah Tapi gak apa-apa Saya kesuka bumi Ada yang kenal Fir'aun Kenal Fir'aun Kenal Bagus Baik Suka bumi Hubun dunia Suka Itu hubun Bumi itu dunia Baik Teman-teman Nabi Zakaria itu Diuji oleh Allah Maaf Belum punya keturunan Dan semua Nabi Punya ujian Jadi Jangankan kita Nabi aja Yang jelas surga Punya ujian Anda pernah sakit Nabi Ayyub Sakitnya lebih parah Dari kita Anda di keluarga Belum ada keturunan Nabi Zakaria Pernah lebih Daripada kita Sampai rambutnya Memutih Fisiknya sudah letih Dan menurut medis Maaf sekali Istrinya di vonis Tidak mungkin punya keturunan Monofus dan mandul Mustahil Secara klinis Gak mungkin Secara medis Tidak mungkin Maka Allah Tunjukkan satu Isyarat yang sangat Luar biasa Jika Anda Mendapati situasi Makhluk mengatakan Ini mustahil Dan sudah angkat tangan Ini tanda pertama Dari Allah Langsung tinggalkan Pendapat manusia Langsung memohon Kepada Allah Maka turunlah Beritanya di Quran Surah ketiga Di Al-Amran Ayat 38 Sampai 39 Paling kanan Sebelah atas Di Musab Sekarang perhatikan Kalimatnya Saya mau sambungkan Dengan Al-Fatihah tadi Huna lika da'a Zakaria rabbah Di mihrabnya Nabi Zakaria Solat Bermohon Kepada Allah Qala Rabbi Habli Min ladun Kadhriyatan Tayyiba Kemudian Ia berdoa Rabbi Habli Ya Allah Yang maha Memberi Tanpa batas Ini Adab pertama Kalau teman-teman Mau berdoa Sebut nama Allah Sesuai dengan Hajat kebutuhan kita Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna Di Asma'ul Husna itu Bukan nama-nama indah Yang sekedar dihafal Bukan Tapi nama yang diberikan Al-Allah Sesuai dengan Kebutuhan hidup kita Dalilnya Quran Surah ke-17 Ayat 110 Ya paling kanan Sebelah atas Di Musab Kepertengahan Ya kata Allah Kulidullah Jika anda punya persoalan Sebut nama Allah Allah Awirrahman Atta'arrahman Ayyammat tada'u Tapi kalau anda Ingin spesifik Meminta Falahul Asma'ul Husna Pilih nama Allah Ia punya nama-nama yang indah Sesuai kebutuhan kita Jadi kalau teman-teman Misalnya Minta kelancaran rizki Sebut Ya Allah Ya Razak Anak mau ujian Ya Allah Ya Al-Alim Di proyek Misalnya ada hambatan Ada gangguan Ya Allah Ya Jabbar Ya Malik Ingin mudah Ingin mudah mengatasi ujian Ya Allah Ya Sober Minta Jangan semuanya disebutkan Nanti jadi beban Ya Allah Ya Rahman Ya Malik Ya Kudus Ya Sober Yang tadinya Tidak punya masalah Jadi punya masalah Pilih salah satu Nah jika anda ingin memohon Pada satu hal yang mustahil Menurut manusia Maka minta dengan menyebut Nama Allah Yang memberi tanpa batas Mustahil di dalamnya Nama Allah tersebut Namanya Wahab Wahab Ya Allah Ya Wahab Al-Wahab Kalau kita rubah Dalam bentuk permintaan Maka singkat kalimatnya Dengan Hab Hab Untuk sendiri Habli Untuk banyakan Hablana Rabbana Hablana Min Azwajina Wadzurniyatina Kurrata A'yun Nabi Zakaria minta Karena sendiri yang mengalami Situasi itu Maka beliau katakan Rabbi Habli Ya Allah Habli Milladunka Ya Allah Yang tak punya batas Dalam pemberian Mereka mengatakan Aku tak akan punya keturunan Mereka mengatakan Mustahil aku punya anak Dan aku yakin Kau memberi batas Tanpa Memberikan pemberian Tanpa batas Aku mohon Darimu saja Darimu saja Dhuriyatan tayibah Keterunan-keterunan terbaik Inna kasawiyot doa Engkau pasti mendengar doa saya Kalau pada yang maha Memohon saja Maha mendengar saja Tiap mengabulkan Lantas kepada siapa lagi Aku mesti minta Tapi poinnya bukan itu Poinnya adalah Ini disampaikan oleh Nabi Zakaria Dalam keadaan sedang sholat Masih berdiri dalam sholatnya Dalam bahasa Arab Berdiri disebut dengan Kaimun Kaim Berdiri Sedang sholat disebut dengan Yusolli Perhatikan ayat 39 Maka seketika Doanya selesai dipanjatkan Sholatnya belum selesai Doanya selesai dipanjatkan Seketika datang malaikat menyampaikan Kamu dapat kabar gembira Anda akan punya anak Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya Artinya hidup Yang mustahil Menurut manusia Lahir Dari rahim seorang perempuan Yang difonis Monopos dan mandul Kata Allah Bagi kau yang gak ada yang mustahil Jadi Dan hidup dia Kapan itu terjadi Masih sholat Dan belum selesai Dalam sholatnya Dalam keadaan berdiri Sekarang saya tanya anda Kita membaca Iyaka na'budu Waiyaka na'sta'in Dalam keadaan ruku atau sujud Sujud Berdiri Berdiri teman-teman Betul kan? Dalam keadaan berdiri Saat baca al-fatihah Iyaka na'budu Waiyya Saat kita mengatakan Waiyaka na'sta'in Allah balik bertanya Apa yang kau butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu Baru minta Kita umat Nabi Muhammad Karena keutamaan Nabi Sebelum sholat Dah ditunggu Butuh apa? Meminta apa? Karena itu Saya ingin katakan Ayo manfaatkan momentum sholat ini Jangan sekedar kita kemudian Tunaikan formalitas Tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya Ayo Semuanya Dari mulai takbir Sudah ada doa Ruku ada doa Bahkan sujud Kita bisa perbanyak Dalam bahasa hati kita Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas sampai disini? Baik Mudah-mudahan insyaAllah Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini baru mokaddimah Kita belum mulai Ini pengantar Tema kita hari ini Tentang Al-Quran Dan mudah-mudahan Kita diberikan insyaAllah Kelancaran untuk bahasan kita Dan topik ini InsyaAllah akan memberikan Banyak manfaat Dari apa yang kita kerjakan Dalam keseharian kita Saya mohon izin Untuk melambatkan bacaan Karena tadi hanya Mengantarkan saja Teman-teman Kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan Pada Nabi Muhammad S.A.W Apakah khusus Untuk sekedar dibaca Atau ada Satu nilai Yang sangat penting Yang justru itu Mengandung nilai Mujizat yang paling dalam Dari Al-Quran Yuk kita mulai Dengan Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat Ke 38 Paling kanan Sebelah atas Disambungkan dengan Quran Surah kedua Ayat 185 Paling kiri Pertengahan di Musraf Quran Surah kedua Ayat 38 Dengan Quran Surah kedua Ayat 185 Saya mulai dari kisah Nabi Adam Saya pelan-pelan Nabi Adam Saat diciptakan oleh Allah Kemudian diberikan informasi Bahwa beliau akan bertugas di bumi Beraktifitas di bumi Disampaikan di Quran Surah kedua Ayat 30 Paling kiri Sebelah atas Kata Allah Dan pelajari Ingat Ketika kami menyampaikan Pada para malaikat Kami akan menugaskan Satu makhluk Manusia Namanya Adam Di bumi tugasnya Untuk menjalani hidup di bumi Nah secara singkat Setelah Nabi Adam Turun ke bumi Di awal masa Bersama Sayyidah Hawa Ya'alaihimassalam Maka ternyata Bersamaan dengan Turunnya Adam dan Hawa Ke bumi itu Mereka berdua Dibekali petunjuk Yang dengan petunjuk itu Ini yang dahsyat Allah jamin Semua aktivitas hidupnya Dari mulai yang sederhana Sampai yang kompleks Pasti Jika diikuti petunjuk ini Dia akan senang Menjalannya Dan akan tenang Mendapatkan hasilnya Ya Perhatikan kalimatnya Quran surah kedua Ayat 38 Fokus Kata Allah sekarang Tiba saatnya Adam Hawa Turun kalian ke bumi Kalau setan Kita tinggalkan aja Ini kita bahas Adam dulu Turun kalian semua Ke bumi Maka nanti Sejak kalian Tiba di bumi itu Aku akan turunkan Satu petunjuk Disebut dengan Hudan Namanya Hudan Fokus Maka jika Anda dan Keturunanmu Mengikuti Semua detil Di petunjuk ini Maka aku pastikan Engkau dan seluruh Keturunanmu Akan menjalani hidup Di muka bumi Dengan tenang Dan senang Fala khauf Khauf itu Gelisah Takut Lawan dari takut apa? Tenang Lawan dari gelisah Tenang Kata Allah Jika anda mengikuti Tuntunan hidup yang ini Maka saya jamin Semua hidupmu tenang Walahum yahzanun Dan saya pastikan Selama hidup Di muka bumi itu Kalian tidak akan Pernah bersedih Senang Lawan sedih Itu senang Jadi ternyata Kita itu diminta Tugas di bumi itu Bukan untuk dipersulit Jadi kalau ada yang hidup Sampai saat ini Sedih Di rumah tangga sedih Di kantor Tidak tenang Pasti diantara poinnya Bukan tidak mampu senang Tapi boleh jadi Yang hidup ini Tidak membaca Petunjuk kehidupannya Anda kerja di perusahaan Teman-teman Ada yang di Pertamina Ada yang di yang lain Kalau anda tidak ikuti Petunjuk Kan pekerjaan Tidak akan berlangsung Dengan nyaman Kalau anda tidak ikuti Aturannya Bagaimana bisa Mengerjakan petunjuk itu Dengan nyaman Maka apalagi Hidup yang kompleks Kata Allah Sejak Adam saya turunkan Sudah ada petunjuk kehidupan Saya namakan dengan hudan Anda ikuti petunjuk ini Maka langsung Jaminan dari Allah Semua yang anda jalani Dalam hidup Pasti Saya jamin Senang Dan tenang Petunjuk itu disebut apa? Hudan Agak cepat Di setiap masa Nabi Adam selesai hidupnya Generasi kemudian berkembang Datang lagi Nabi Nuh Sampai ke Nabi Muhammad S.A.W. Perhatikan baik-baik Setiap berganti generasi Akan turun Hudan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakatnya pada saat itu Baik Nabi Musa Menerima kitab apa namanya Nabi Musa Taurat Taurat disebut Hudan dalam Al-Quran Muncul Nabi Musa Kitabnya disebut Taurat Perhatikan baik-baik Paukah teman-teman Ketika Taurat disebutkan Dalam Al-Quran Buka Quran Surah ke-17 Ya Ayat yang kedua Kami berikan kepada Musa Kitab Lihat Dan kitab yang kami Berikan itu Yang disebut Taurat Al-Imran Ayat yang ketiga Kami berikan Taurat Kepada Musa Nah saat Allah Turunkan Taurat itu Hudan Libani Israel Isi Taurat ini Adalah petunjuk Kehidupan khusus Untuk Bani Israel Saja Umatnya Musa Jadi kalau umat Nabi Musa Mengikuti petunjuk Hudan Taurat ini Kata Allah Saya jamin Semua hidupnya Tenang dengan senang Nabi Isa Turun Injil Injil disebut Hudan dalam Al-Quran Dan yang terakhir Saya cepat Karena waktu kita terbatas Ketika Allah Menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dipilih Sebagai Rasul Maka saat yang bersamaan Beliau pun Diberikan petunjuk Untuk umatnya Dan dahsyatnya Petunjuk itu pun Disebut dengan Hudan Buka Quran Surah kedua Ayat 185 Di bulan Ramadhan itu Kata Allah Saya turunkan Al-Quran Kenapa saya turunkan Al-Quran Hudan Linnas Saya jadikan Quran ini Sebagai petunjuk Pedoman hidup Linnas Bukan terbatas Untuk satu komunitas Tapi untuk seluruh manusia Sampai kehidupan berakhir Anas Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Menunjuk pada semua manusia Tanpa kecuali Ini bedanya Al-Quran Dengan kitab sebelumnya Taurat Hanya untuk kalangan tertentu saja Jadi selesai Nabi nya Selesai kitabnya Injil Hanya kalangan tertentu saja Nabi nya selesai Selesai kemudian misinya Tapi Al-Quran tidak Ini kalimat pertama langsung dari Allah Walaupun Nabi nya wafat Tapi karena Al-Quran nya Didisign oleh Allah Untuk seluruh manusia Sampai kehidupan berakhir Maka pasti Al-Quran itu Di setiap masa Akan mampu dijadikan Pedoman dalam kehidupan Nah jadi Prinsip pertama Ketika Allah menurunkan Al-Quran Sebenarnya tujuan utamanya Bukan sekedar dibaca Bukan Tapi di dalamnya itu Ada petunjuk hidup Pak Bu Dan yang buat Yang menciptakan kita Bukankah Anda Kalau ingin memperbaiki sesuatu Akan datang kepada penemunya Menciptanya Anda punya handphone Ada masalah Kan datangnya kontrol handphone Anda punya mobil Ada persoalan Bukankah datangnya ke dealer Sekarang kita Ingin tahu persoalan hidup kita Ingin tahu gambaran hidup kita Ingin tahu misi dan visi hidup kita Kemana kita kemudian bertanya Pada pencipta kita Nah kata Allah Ketika saya utus manusia Pertama kali ke bumi Saya sudah turunkan Bagaimana cara menjalani kehidupannya Dan ternyata Berita baiknya Untuk kita Diberikan oleh Allah Satu petunjuk utuh Langsung disebutkan Isinya Disebut dengan Al-Quran Jadi dari Al-Fatihah Sampai dengan Anas Dia bukan bacaan biasa Semua di dalamnya Ada petunjuk kehidupan kita Dari mulai Bahkan dalam kandungan Sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau diikuti petunjuk ini Langsung turun jaminan dari Allah Hidup kita Pasti akan tenang dan nyaman Saya bacakan cepat ya Tapi gak usah ditulis Nanti kalau teman-teman Agak terlambat mengikutinya Anda buka kembali rekamannya Anda boleh rundutkan kembali Saya baca cepat saja Dan ini insya Allah Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran Nanti saya berikan rahasia di akhir Sebelum kita akhiri Yuk Satu Anda silahkan bandingkan Dengan buku manapun Referensi manapun Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran Dari sejak sebelum lahir Bagi perempuan yang tengah mengandung Langsung Allah berikan tuntunan Bagaimana agar kandungan itu Berjalan dengan sehat Nyaman Dan mudah kepersalinan Quran Surah ke-7 Ayat 189 Perkembangannya bisa diamati Dan dicek kemudian Ya baik ke dokter atau yang lain Nanti perkembangannya disebutkan Di Quran Surah ke-22 Ayat ke-5 Dirinci lagi di Quran Surah ke-23 Ayat 11 Dari 9 sampai dengan 13 Kemudian mulai terlahir Dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah Nih berikan asih Maksimal 2 tahun Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun Boleh Begini caranya Quran Surah ke-2 Ayat 233 Dari sampai usia 2 tahun Menjelang balik Kata Allah berikan 4 pendidikan dini Ini turunannya Disebutkan 1, 2, 3, 4 Jika anda ajarkan ini Maka anak ini akan tumbuh 1 dekat dengan Allah 2 dijamin taat pada orang tuanya 3 Dia akan baik dengan lingkungannya Dan keempat Dia akan bertahan dalam kebaikan Sampai dia dewasa Quran Surah ke-31 Ayat 13 sampai dengan 19 Usia 7 tahun Ya mulai dia balik misalnya Dia akan mulai belajar Bagaimana cara belajar yang baik Supaya cepat paham Gampang mengerti Turun Quran Surah ke-9 Ayat 122 Amalannya di Quran Surah 96 Ayat yang pertama Kemudian rinciannya Diturunkan di Quran Surah ke-2 Ayat 282 Di ujung ayatnya Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus Madis yang baik Guru-guru yang baik Diturunkan Quran Surah ke-58 Ayat ke-11 Dicontohkan tentang Mariam dan Nabi Isa Di Quran Surah ke-3 Ayat 35 sampai dengan 37 Naik lagi Dia mulai dewasa Mulai bergaul Bahkan kadang-kadang merantau Punya tempat komunitas berbeda Bagaimana supaya dia bergaul Tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik Maaf ya Kadang-kadang Ibu yang sudah mengandung Melahirkan Ayah mencari nafkah Tiba-tiba Anak Pergi bahkan ke kampus Ke sekolah Dapat teman yang gak bagus Pulang-pulang Mengecewakan Anda Bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik Untuk bisa menjaga perilaku anak ini Ditemukan nanti di Quran Surah ke-49 Ayat ke-13 Dirinci perkembangannya di Quran Surah ke-12 Yusuf Ayat 2 Sampai dengan ayat 29 Sampai ketika dia akan mulai Kemudian menikah Kata Allah Pilih pasangan yang baik Dengan ta'aruf Berikan mahar yang sempurna Quran Surah ke-4 Ayat ke-4 Kemudian dia mulai menikah Kata Allah Sebelum menikah Pelajari dulu fikir nikah Banyak orang yang menikah Tapi karena tidak belajar Tentang persoalan rumah tangga Apa yang akan terjadi Di rumah tangganya Detil pak Bu Kata Allah Ini Kalau kamu berbuat begini Akan ada miskomunikasi Kalau ada miskomunikasi Persoalannya akan begini Solusinya begini Maka diturunkan Dasarnya di Quran Surah ke-30 Ayat 21 Detilnya di Quran Surah ke-4 Ayat 34 Sampai dengan 35 Paling kiri sebelah atas Sampai dengan ketengahnya Anda berlanjut Diterangkan oleh Allah Hei tugas suami Saat mulai pertama kali menikah Maka tugas yang pertama Siapkan untuk mencari nafkah Bagaimana caranya ya Allah Diturunkan oleh Allah Satu Jangan takut kehilangan rizki Jangan pernah mencuri Jangan pernah ngambil punya orang Karena punya Kamu akan saya berikan sempurna Kamu ngambil punya orang Maka kamu akan menyulitkan diri sendiri Itu akan dikembalikan Pada yang berberhak Ya turun Quran Surah ke-51 Ayat 22 Dirinci Begini cara nyarinya Quran Surah ke-2 Ayat 168 Kalau anda ingin cepat Baru bergerak Rizkinya sudah dapat Quran Surah ke-2 Ayat 172 Ada yang dahsyat Dia belum keluar Rizkinya yang mendatangi dia Jadi nanti di Al-Quran Ada 8 jenis rizki Di antara yang paling hebat Ada yang belum anda datang Rizkinya sudah menjemput Ada orang mendatangi rizki Ada rizki mendatangi dia Contoh Al-Imam Ash-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya Kata Imam Ash-Syafi'i Sheikh Rizki itu mesti saya cari dulu Baru kita dapat Kata gurunya Ya Ash-Syafi'i Ada rizki Yang cukup kita beramal Dekat kepada Allah Dia akan datang Tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia Kata Ash-Syafi'i mustahil Kata Quran kan Kita kerja dulu Baru datang Kata Imam Malik gurunya Kamu yang belum sampai Kita amalkan ini Rizki datang Maka berhenti sampai disitu Imam Ash-Syafi'i pamit Di jalan tiba-tiba Beliau mendapati Ada panen anggur Terus dipanggil Sama yang punya kebun Ya pemuda katanya sini Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu Kami berikan anggurnya Maka beliau bantu Panen petik Petik Sampai setelah selesai Diberikan anggur yang besar Besar Handum Senyum Senang beliau Ternyata senangnya Bukan karena dapat anggur Senangnya karena Merasa pendapatnya benar Kalau saya enggak bantu Panen ini Enggak akan dapat saya anggur Cuma karena saya bantu Saya diberi ini Maka rasa senangnya inilah Dibawa kemudian kepada gurunya Ingin laporan Tapi perhatikan adabnya Dia tidak mengatakan Guru ini saya benar Kalau saya enggak ikut panen Enggak dapat saya ini Perhatikan kalimat Ash-Syafi'i Guru Tadi saya di jalan Dipanggil oleh pemilik kebun Ikut panen anggur Begitu saya bantu Saya diberikan anggur ini Beliau tekankan dengan kalimat Yang kencang pada kalimat Begitu saya bantu Saya dapat anggur ini Imam Malik tersenyum Mengatakan Masya Allah Ash-Syafi'i Luar biasa Ini siang begitu panasnya Tadi saya mau keluar ngajar Terfikir di benak saya Allah Kalau ada anggur yang besar-besar Enak rasanya Tiba-tiba kamu datang Bawa anggur Ini Imam Syafi'i Kerja dapat sesuatu Imam Malik terfikir Sesuatu Datang Rizki Itu ada di Quran Surah ke-7 Teman-teman Ayat ke-96 Paling kanan sebelah atas Timur Safi'i Teruskan dulu Ya Anda dalam mencari kerja Ingat Kalau Allah yang sampaikan Pasti terjadi Jangan dikira mudah Kata Allah Akan ada persaingan Akan ada kadang-kadang Singgungan Akan ada tantangan Maka mulai petakan Tantangan Apa yang akan anda lalui Saat anda mulai mencari Dafkah itu Maka turun Quran Surah ke-2 Ayat 214 Paling kanan sebelah bawah Apakah kamu mudah Begitu saja Mengirakan sukses Dalam pekerjaanmu Bahkan bisa diartikan Surga Ingin masuk surga Sebelum engkau di uji Seperti orang sukses Dulu pernah sukses Lihat mereka Tidak ada orang sukses Yang instan Cuma balikan Telapak tangan Dapat tidak Kata Allah Lihat orang-orang dulu Lihat orang-orang hebat dulu Bagaimana mereka bisa kaya Bisa sukses Bisa punya posisi Masat umul baksa Petakan olehmu Tantangan apa yang akan dihadapi Saat kau bekerja itu Satu Kata Allah Baksun Ada yang ringan Ya Baks Baksa Jemaah dari kata baksun Dua Dara Ini sudah menengah Jemaah dari kata turun Tiga Zilzal Ini yang paling tinggi puncaknya Ini kalau anda sudah mendapatkan ini Yakinlah Berarti anda akan mendapatkan Posisi yang tinggi Karena mustahil orang besar Diuji dengan ujian yang kecil Zilzal Ini bagian ketiga Baksa Baksun Mulai Kira-kira Tantangan-tantangan ringan Apa saja yang akan anda hadapi Ya Kalau saya contohkan Misalnya dengan contoh yang lain Singkat Anda mau ke masjid Ingin konsisten Mulai hijrah Ingin dekat dengan Allah Tiba-tiba yang tadinya Nggak mau ke masjid Mulai ke masjid Diuji dengan hujan Jangan kecil Rinting-rinting Shower Begitu hujan Orang Arab mengatakan Kalau hujannya bisa lewat Tanpa payung pun Orang Arab mengatakan Labaksa Labaksa Ini ringan Orang kita Sambungin Labas Tadi bahasa Arab Lewat Kalau anda mau berangkat Siap Siap bekerja Siap hadapi tantangan Kalau mau lewat Hujan kecil Berarti itu tantangan kecil Kita lewati Macet Petakan Cari jalan yang kemudian sempurna Jalan yang kosong Buka Google-nya Buka Waze-nya Buka map-nya Cari Kalau pada yang kecil Belum kita lewati Bagaimana mendapatkan yang besar Anda mau ke masjid Dikasih hujan kecil Mau berangkat Tidak jadi Papa Kenapa tidak jadi Hujan mah Kan ada payung Takut riak Takut riak Setelah itu Dara Dara Maaf Tantangan fisik Kadang-kadang mulai ke fisik Mulai mengganggu Ya Maaf Dirincikan kemudian oleh Al-Quran Turun Quran Surah ke-21 Ayat 80 Sampai 88 Kisah Nabi Yunus Yunus beraktifitas Bekerja Bukan berarti gak ada tantangan Kadang-kadang dibawa Kadang-kadang diusir Kadang-kadang Anda dapat Misalnya proyek Kadang-kadang sudah mulai Masukkan tender Tiba-tiba gagal Diserobot orang Kadang-kadang orang yang dapat Anda yang ngajukan Itu biasa Katalah itu biasa Bukan cuma Anda Yang lain pun ada Bukankah Allah ajarkan Kisah Syedah Hajar AS dengan Ismail Bukankah bolak-balik Naik sofa marwah Kadang di atas Kadang di bawah Kadang lihat peluang Sampai marwah Ternyata bukan air Terkadang Anda yang bekerja Tim yang lain yang mendapatkan Karena kerja keras Anda Bisa jadi terjadi Bukankah yang kerja keras Hajar Yang dapat Ismail Mungkin Anda yang konsep Yang dapat minyaknya orang lain Mungkin Anda yang kerja Kan yang suksesnya Teman Anda Gak ada masalah Dan itu kemudian Akan bermanfaat bagi Anda Tidak mungkin Setiap keringat yang keluar Dari diri kita Mustahil Kecuali akan melahirkan Manfaat yang kembali Pada diri kita Tantangan Tapi yang paling dahsyat Ini yang gak ditemukan Di sebagian referensi Yang kita baca Ketika Allah Menjelaskan Semua tahapan-tahapan Tantangan ini Sampai ke puncaknya Zilzal Zilzal itu kalau bahasa sekarang Gempa Ada ujian yang Goncang hati kita Ketika Anda kerjakan Ya Allah Tantangannya dahsyat Kenapa mesti saya Ya Allah Kau gak selesai Selesai Ya Allah Itu wajar teman-teman Itu biasa Kata Allah Orang dulu saja Mengatakan Mata Nasrullah Kapan ini selesai Berbahagialah Kalau teman-teman Sudah mendapatkan Tantangan puncak Yang paling tinggi ini Ini artinya Allah sudah mempersiapkan Anda Menjadi orang besar Di kemudian hari Dan cara mengatasinya Diturunkan Quran Surah ketiga Ayat 142 Paling kiri sebelah atas Perhatikan dahsyatnya Yang pertama Diterangkan tantangannya Yang kedua Dijelaskan cara mengatasinya Saya mau berhenti Sampai di titik ini Nanti saya terangkan Cara berinteraksi Dengan Al-Quran Ya Perhatikan baik-baik Kata Allah Jika kelak Engkau sudah bisa Memetakkan tantangan ini Maka siapkan solusi Untuk mengatasinya Ayatnya Dibuka dengan kalimat Yang sama persis Saya pernah sampaikan Teori ini Di dua perusahaan besar Di Indonesia Yang pertama Ada salah satu perusahaan Karena ini dirkam Saya gak sebutkan perusahaannya Perusahaan otomotif Besar Sedang turun beratis Kemudian juga ada Inflasi yang tinggi Terus saya terangkan Teori Quran Dia praktekan berhasil Pak Padahal saat itu Saya presentasi Di depan non-muslim Non-muslim Selas-selas Se-Indonesia dikumpulkan Saya bedah tentang ini Dan mereka berhasil Sampai sekarang naik lagi Yang kedua Sama ini Direkturnya juga non-muslim Tapi gak apa-apa kita diskusi Dan mau mendengar teori ini Dan praktekan Naik Ya dulu di satu perusahaan Minyak juga Sedang turun-turun Karyawan semua dikumpulkan Lalu kita bahas tentang ini Kita terangkan Yang ini yang paling menarik Dari Al-Quran Kalimatnya sama persis Quran surah ketiga Ayat 142 Apa anda duga Akan begitu mudah Mendapatkan kesuksesan Dalam hidup Tolong fokus Baik-baik Jangan selalu Mengartikan jannah Dengan surga Karena asal Kata jannah itu Artinya Kesuksesan Kebahagiaan Yang belum tampak Surga Kenapa disebut Dengan jannah Karena itu Puncak kebahagiaan Kita yang belum nampak Sekarang Saya kasih rahasia ya Ini dantara kita saja nih Kalau ada kata Jim dengan Nun Di depannya Itu pasti tidak nampak Tersembunyi Apapun tambahannya Misal Jin kenapa disebut Dengan jin Karena memang Ketika diciptakan Dia tidak nampak Tersembunyi Lawannya Ins Karena itu Kita disebut Ins Karena saat lahir Kita nampak 18 kali disebutkan Dalam Al-Quran Jadi jin disebut Jin Karena memang Fitrahnya tersembunyi Tidak nampak Jadi kalau ada Jin melakukan penampakan Itu jin Sedang kena masalah Sedang keluar dari fitrah Sama dengan manusia Harusnya tampak Jadi kalau ada manusia Yang senang sembunyi Sembunyi Dia sama dengan Bukan saya bilang Sedang punya masalah Ke kantor Sembunyi-sembunyi Hati-hati Biasa ada pintu depan Masuk pintu belakang Suami di rumah Buka WA Sembunyi-sembunyi Buat hati-hati itu Pulang dari pintu belakang Berarti sedang punya Persoalan dalam hidup Setiap ada Jin dengan Nun Pasti tersembunyi Ibu punya janin Rahim Dalam rahim ada janin Kenapa disebut dengan janin Jin, nun Ya, nun Karena sosok Itu belum nampak Dalam pandangan kita Nanti kalau sudah lahir Lalu tersembunyi Janah Kenapa disebut janah Karena belum tampak Dalam pandangan kita Nanti kelihatan Karena itu dalam Al-Quran Kata janah Itu tidak dihususkan dengan kerjaan Tidak dihususkan dengan surga Kadang-kadang menunjuk Aspek kesuksesan Yang belum tampak Anda mau ngebor minyak Minyaknya belum tampak Belum kelihatan Anda mau kerja Ya, hasilnya kan belum tampak Baru ikhtiar sekarang Karena itu orang Arab Disebut kaya Kalau mereka mendapatkan Kebun yang tak tampak sebelumnya Kebun anggur Bukan kurma Kalau kurma banyak Kebun anggur Ada apel Ada jeruk Sampingnya ada sungai-sungai Disebut dengan janah Kalau punya unta Tidak kaya di Arab Biasa Karena yang kelihatan Padang pasir Unta hitam Merah Biasa Tapi kalau sudah punya kebun Kebun anggur Yang sulit di padang pasir Ada kebun Itu baru disebut kaya Karena itu orang Arab Kadang mengartikan janah Dengan aspek kesuksesan Yang belum tampak Diartikan dengan kebun anggur Kebun apel Dan macam-macamnya Perhatikan Apa anda duga Ingin sukses itu Begitu mudah Sukses Jadi Tidak Sebelum Allah memastikan Pada diri anda Terdapat Dua hal Yang paling utama Untuk mengatasi Tantangan tadi Satu Jahadu Kesungguhan Serius Jadi kalau mau sukses Mesti serius Kerja serius Cintai pekerjaan anda Ya Belajar Anak-anak Serius Pastikan belajar dengan serius Jangan cuma Anak-anak duduk Paling belakang Gak pernah nanya Kadang ngantuk Pulang Ujian Besoknya mau ujian Baru belajar Ya Sistem SKS Sistem kebun Ya kadang-kadang sejam bu Pak Saya pernah ada orang Di luar Ngaduh waktu di Libya Ustadz Gimana ini orang Indonesia Kenapa Saya belajar 3 bulan Besok mau ujian Teman nantum orang Indonesia Pinjem catatan saya Baru semalam Dia dapat 8 Saya 7,5 Anda belum tahu Sistem SKS Tapi itu bukan solusi Begitu ujian selesai Ilmu lupa Itu poinnya Kalau hanya sekedar ilmu Dipakai untuk ujian Pada prakteknya Tidak akan terpakai Ini banyak anak sekolah sekarang Hanya belajar untuk ujian saja Padahal kalau dipraktekkan Kadang kaitan dengan agama tinggi Pak Fisika itu dengan agama itu tinggi Gaya F1 sama dengan F2 Gaya gerak sama dengan gaya dorong Gaya sedikit Maka keluarnya sedikit Pukul kencang Bunyinya kencang Imannya kalau kuat Amalan jadi banyak Iman sedikit Iman amal pun sedikit F berbanding lurus dengan P Hukum pascal Gaya berbanding lurus dengan tekanan Masuk bab akhlak Makin banyak gaya Makin banyak tertekan Nah itulah Gaji 5 juta Gaya 10 juta Ini serius Eh serius Di divisi Apapun anda Saya Tiga sepekan lalu lah Taziah ke tempatnya Yang Habibi Terus diminta Tausia disana Dan saya perhatikan Beliau termasuk Yang paling serius Ketika Diberikan tugas apapun Gak pernah Diberikan amanah Kecuali mencintai pekerjaan itu Yang Habibi demikian Di ciri orang sukses itu serius Tapi keseriusan itu Kata Allah Petakan jadi tiga bagian lagi Karena jahadu Itu punya tiga turunan kata Satu Keseriusan merencanakan Disebut ijtihad namanya Punya rencana Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke anda ingin kerjakan Sebuah proyek Baik proyeknya berlangsung Berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya Menengahnya Jangka pendeknya Kemudian apa tantangan Yang akan dihadapi Di setiap tahapan-tahapannya Solusikan Bahkan Saking pentingnya Tahap perencanaan ini Ditunjukkan oleh Allah Langsung lewat sholat Teman-teman masih ingat? Sholat pertama yang kita kerjakan Setiap hari sholat apa namanya? Subuh Apa artinya subuh? Tuh Ini masalahnya Ini kata Al-Quran sendiri ya Kata Al-Quran sendiri Nanti akan ditemukan Orang yang ibadah Tidak paham apa yang dikerjakan Dan dilakukan dalam ibadahnya Contoh sholat Kata Allah akan ada orang sholat Yang saat sholat Tidak mengerti apa yang dia baca Dan dia lakukan dalam sholatnya Jujur tanyakan pada diri kita Sampai detik ini Dari sekian ribuan kali ruku dan sujud Berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca Sujud tak paham yang diungkapkan Bagaimana bisa khusyuk? Stih? Kembali ke sini Kenapa sholat pertama Itu disebut dengan subuh? Teman-teman Ternyata semua nama sholat Dari subuh sampai isya Plus bacaan dan gerakan Dari takbir sampai salam Itu bukan sekedar gerakan semata Semua ada artinya Ada maknanya Dan diajarkan oleh Nabi langsung Subuh disebut dengan subuh Ada dua kata Satu fajar Quran surah ke-17 Ayat 78 Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif Pancaran kebaikan Jadi kalau yang baik disebut fajar Kalau yang jelek disebut fujur Fujur ada di Quran surah 91 Ayat 7 sampai 8 Fujur itu rambatan Gelombang buruk yang muncul dari nafsu Ditembuskan ke elemen tubuh kita Misal gini Tiba-tiba pengen marah Ditubuh tiga mengatakan Melotot Maka ini ada pancaran Di hati kita Nyambung kemudian ke mata Ini rambatan dari sini Kemata disebut fujur namanya Mau ke tangan pukul Masuk ke tangan Itu rambatannya disebut fujur namanya Yang baiknya disebut fajar Misal Saya ingin sholat Tiba-tiba hati mengatakan Sudah adhan Merambat ke kaki Cepat melangkah Cepat wudhu Itu rambatannya disebut Fajar namanya Atau infajar Ini pasti ada Fujur nama lainnya nafsu Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran Takwa Rambatan fajar Sumbernya takwa Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran Di jawa kita ada takwa Ada nafsu Takwa yang dorong malaikat Disebutkan 88 kali dalam Al-Quran Nafsu yang dorong setan Disebutkan sama 88 kali Di setiap anda akan mengerjakan satu hal Pasti akan yang mendorong pada yang baik Akan mencegah dari yang baik itu nafsu Pasti itu Pak Alpian mau tanda tangan proyek Tiba-tiba disodorkan Pak ini Pak Kok begini proyeknya Perbaiki Karena ada yang gak beres Tapi fi'nya lumayan Pak Satu miliar Gak bisa Jiwa takwa mengatakan Jangan terima Pak Bapak mengatakan maaf Ini jari Jari tahiyat Gak akan pernah dipakai maksiat Perbaiki Perbaiki Datang lagi Ini Pak Kok sama Fi'nya diperbaiki Pak 100 miliar Nafsunya mulai berkata Terima Terima Takwanya bilang Jangan Jangan Akhirnya beliau katakan Tangan tahiyat Gak akan pernah dipakai maksiat Tapi tunggu Saya istiara dulu Nah Waktunya Ini sholatnya disebut fajar Kenapa disebut fajar Karena saat kita tidur Terus dengar suara adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Maka memancar dari iman kita Rambatan untuk merespon suara itu Bangun kita untuk menulikan sholat Waktunya disebut subuh Kenapa disebut subuh Dari kata asbah Asbah itu artinya Yang siap dengan rencana Di orang Islam itu Gak ada yang bangun dari tidurnya Kecuali punya rencana jelas Yang akan dieksekusi dari itu Makanya sebelum kita Bekerja mengeksekusi itu Kita datang menghadap Allah Supaya Allah berikan kemudahan Di setiap aktivitas kita Coba lihat manajemen Nabi Bukankah sebelum tidur Beliau istighfar dulu Dirinci pekerjaannya Dicatat yang akan dikerjakan besok Istighfar 70 kali 100 kali Sehingga dengan istighfar Saat tidurnya tenang Coba kita biasakan Ada yang baca Quran Ada yang istighfar Kalau gak percaya silahkan cek Begitu anda lakukan Tidurnya enak Besoknya rencana itu Sudah siap Makanya ketika bangun Siap Jam 7 mau kemana Jam 8 ada dimana Jam 12 kerjakan apa Sebelum mengerjakan itu Datang kepada Allah Sujud ya Allah Saya punya rencana ini Tolong mudahkan Begitu caranya Itu yang disebut dengan subuh Sekarang kembalikan Petah hidup kita Mau seperti apa ke depan Ijtihan Yang kedua Kalau sudah jelas konsepnya Visinya sudah ada Maka jihad Yang kedua jihad Jihad itu Eksekusinya Aksinya Actionnya Perjuangan fisiknya Rencananya apa Tahajud malam nanti Bismillah Jam berapa Setengah tiga Baik Yuk kita mulai rencanakan Eksekusi Rencananya Bagaimana cara kita bangun Setengah tiga Pasang alarm Jam berapa alarm dipasang Tiga kali Pertama setengah dua Kedua dua kurang seperempat Ketiga jam dua lewat seperempat Baik Alaran pertama untuk mematikan alarm kedua Alarm kedua matikan alarm ketiga Ketiga siap-siap Siap bangun Jihad Awas ini penting ya Jihad itu Jangan dipersempit maknanya Kepada situasi peperangan saja Tidak Banyak jihad itu Luas sekali medannya Karena jihad itu Perjuangan fisik Dan maaf ya Maaf sekali Dalam konteks perang pun Bukan menyerang orang Tapi membela diri Saat diserang Di Islam itu bukan agama ekspansi Cek di sejarah Gak ada Islam menyerang Yang ada itu Membela diri saat diserang Atau saat orang lain di Zolemi Dan kita diminta Untuk terlibat Kita membantu Ini bukan dalam konteks Sekarang yang banyak dibincangkan Tembak orang Bom orang Nyerang orang Bukan Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama Saya di Lampung posisinya Itu begitu meledak Tua Pertanyaan pertama Pak Di Malis Ustaz Apakah bom di jalan Tamrin Termasuk jihad visabilillah Saya bilang Pak Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu Jihad di jalan Allah Bukan di jalan Tamrin Kaidannya beda Misal Mencari nafkah itu jihad Mencari nafkah jihad Quran surah keempat E34 Paling kiri sebelah atas Tugas pertama ketika menikah Kata Allah Setiap lelaki Itu diminta oleh Allah Untuk mengatur bagian rumah tangganya Jadi pemimpin di rumah tangganya Karena diberikan kemampuan Untuk memimpin Di pemimpin itu ada di suami Dan ciri khas pemimpin Biasanya Ciri khas pemimpin apa bu? Bukan Bukan tegas Ciri khas pemimpin itu Tidak mau dipimpin Makanya kalau ada sesuatu Masukkan lewat usulan Jangan beri saran Kalau saran susah Itu pemimpin Baik Tapi yang paling Luar biasa Kata Allah Perhatikan kalimatnya indah sekali Saya berikan tugas Untuk mencari nafkah Ketika seorang lelaki Bertugas mencari nafkah Ingat ya Konteks apapun Kalau perempuan nanti bekerja Bukan nafkah Poinnya Bisa hobi Bisa aktivitas Tapi nafkah Kalau sudah menikah Itu ada pada suami Perempuan tidak Kalaupun tidak dilarang Perempuan bekerja Tidak Sayyidah Aisyah mengajar Ada yang para sahabatnya Jadi perawat Ada yang pengajar Banyak dulu sahabat Tapi yang perempuan mengajar Ya kan ada pelajaran-pelajaran Seterus perempuan Ya ada bagian perawat Ada dokter Ini kan yang ngandung perempuan Masa yang perisal laki-laki Ya Ada bagian perempuan-perempuan tertentu Silahkan bekerja boleh Tapi nafkah Laki-laki Begitulah laki Meniatkan pekerjaannya Karena Allah untuk mencari nafkah Itu setiap langkahnya Jihad visabilillah Wafat Syahid Paaf ya Apakah selama anda bekerja Sudah diniatkan ibadah Jangan-jangan cuma kerja aja Kalau cuma kerja Apa bedanya anda dengan yang belum beriman Anda wafat juga Kerja di gedung yang sama Berangkat menemukan kemacetan yang sama Apa bedanya iman kita dengan yang lain Satu Kita pasti wafat Pasti pulang Dan kita gak bisa pilih Ya gak bisa pilih Antum bisa duluan Saya belakangan Mungkin Atau ditukar Saya belakangan anda duluan Mungkin Atau memang saya bisa duluan Ya Duluan menyolati anda Kepang ya Jadi ibu di rumah jihad bu Pada anak Terawat Mengandung itu sudah jihad Kalau wafat dalam Proses saya melahirkan Atau sedang mengandung Itu syahid Itu jelas gak ada perbedaan pendapat Anak-anak yang sekolah Niatkan ibadah bu Mohon maaf ya Mesti ada bedanya Iman kita di rumah Mesti itu terpancar kepada anak-anak Ajarkan mereka sekolah yang baik Pilih sekolah yang mengajarkan sholat Mengajarkan baca Quran Sekarang banyak kok Fisikanya bagus Qurannya bagus Kimianya bagus Sholatnya juga bagus Cari Kalau bisa dunianya bagus Akhirat bagus Kenapa hanya pilih dunia saja Siapkan Itu jihad Terakhir Tidak mudah Mengeksekusi ini Pasti ada tantangan yang ketiga Namanya Mujahada Mujahada Tantangan Mengatasi gejolak jiwa Kadang-kadang malas Capek Ya Belum eksekusi Dilakukan Sudah berdebat Pada yang tidak penting Sehingga tidak menghasilkan kesimpulan Ragu-ragu Khawatir Maka atasnya semua itu Turun Quran surah kedua Ayat 216 Kutiba Alaikum Mulkitalu Wahua Kurhullakum Kalau engkau sedang tidak nyaman Maka perangi ketidaknyamanan itu Jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan Asa Antakrahu Syai'an Fahu Khairul Lakum Boleh jadi Apa yang engkau tidak rasakan sekarang Engkau rasakan Tidak enak Tidak nyaman Karena Allah Lebih tahu masa depan Engkau fikiranmu pendek Sampai disini saja Maka teman-teman sekalian Kembalikan lagi Tidak pernah anda akan temukan dalam Al-Quran Kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata Silahkan cek Itu baru pekerjaan Belum ibu di rumah Ibu capek Merawat anak Kadang mengeluh Kadang nangis Surah-surah ke-17 Ayat 23 Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami Quran surah ke-4 Ayat 34 Sampai 35 Masalah kondangan saja pak Bisa beda pendapat Ya Ya apa Kan ada family gathering malam Mama pakai baju apa ya Hijau apa yang biru Masya Allah Kata anda biru bagus mah Kata mama kayaknya hijau deh pak Nanya tapi udah punya jawaban Ya Bagus kalau dipakai Begitu keluar kuning Naik lagi Anda udah 40 tahun Anak masih ada Turun Quran surah ke-46 Ayat 15 Kemudian naik lagi Sampai anda sepuh Sampai kembali ke keadaan tidak normal Seperti anak-anak lagi Quran surah ke-22 Ayat ke-5 Sampai ada amalan Kalau anda jangan kira Anda akan hidup selamanya Anda pasti wafat Quran surah ke-3 Ayat 185 Bahkan diajarkan Kalau wafatnya ingin enak Begini caranya Pelajari pak Jangan cuma dunia Kita akan meninggal Ini ada di Quran Kalau pengen meninggalnya enak Begini caranya Ya kalau gak percaya Silahkan amalkan Nanti kita akan lihat Di akhir Ya Betul akan kelihatan Quran surah ke-89 Ayat 27 sampai 30 Kalau kalian gak pelajari ini Silahkan kata Allah Saya berikan yang ini yang kedua Sampai dipukulin malaikat Quran surah ke-8 Ayat ke-50 Sampai di alam kubur Dijelaskan Kalau nanti anda wafat Anda pindah ke alam kubur Kalau ingin dikuburnya terang Nyaman Banyak rizkinya Lakukan amalan Quran surah ke-3 Ayat 169 Sampai 172 Tapi kalau anda abai Anda akan seperti Fir'aun dulu Setiap pagi sampai petang Ditampakkan neraka Quran surah ke-40 Teman-teman sekalian Disampaikan oleh Allah Langsung Langsung Ya dari ayat 45 Sampai 46 Sampai terjadi kiamat Disampaikan Quran surah ke-75 Sampai dihisap Ada yang masuk surga Tanpa hisap Quran surah ke-2 Ayat 25 Ada yang masuk neraka Tanpa hisap Ada Kan yang kita tahu surga aja Masuk neraka Tanpa hisap ada Quran surah 18 Ayat 99 Sampai dengan 100 Sampai disebutkan Surga yang paling indah Nomor 1 Bersama nabi dan orang-orang soleh Jadi kalau anda masuk sini Tetangga anda semua nabi Ya depannya nabi Ibrahim Belakangnya nabi Musa misalnya Samping kiri nabi Yusuf Samping kiri nabi Muhammad S.A.W Itu cuma 3 golongan Orang soleh Para syuhada Orang-orang jujur Dalam kehidupan dunianya Jadi kalau anda jadi pekerja yang jujur Taat kepada Allah Anda berpotensi masuk surga Bersama semua nabi dan rasul Yang pernah diutus Ya Baik itu ada di Quran surah keempat Ayat ke 69 Ada yang kedua di taman surga Quran surah kelima 1 Ayat 15 Sampai dengan 18 Ada yang surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga Ayat 133 Sampai 134 Ada yang neraka Neraka yang biasa Ya Sebiasa-biasa nerakanya Kebakar juga Quran surah 4 Ayat 56 Tingkat paling tinggi neraka jahannam Untuk dua golongan Munafiq Ingat Munafiq dan kafir Jadi kalau anda pun muslim Jauhi perbuatan munafiq Karena munafiq akan mengantarkan langsung Ke dalam neraka jahannam Quran surah keempat Ayat 140 Mana yang tidak ada Mana yang tidak ada di Quran Semua ada Bisnis ada Ya Birokrasi ada Diplomasi ada Mengajar ada Ilmu ada Karena itu saya mau tutup Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini Seperti orang dulu pernah melakukannya Maka kata Allah Melalui lisan Rasulullah Turun Quran surah ke-29 Ayat ke-45 Satu ini saja kita kerjakan Insya Allah ini akan Akan beda kita rasakan Utslu Ma Wuhya ilaika Minil kitab Jika kalian kemudian hidup di muka bumi Maka keluarkanlah Bimbingan dari Al-Quran Sesuai dengan kebutuhan kita Secara tematik Utslu itu dari kata tilawah Tilawah itu baca Pahami Amalkan Bimbingan dari Al-Quran